Salah satu paduan suara paling keren di Indonesia yaitu Batavia Madrigal Singers baru saja mengharumkan nama Indonesia di sebuah ajang kompetisi yang sangat bergensi yaitu European Grand Prix for Choral Singing di Perancis tanggal 18 Juni yang lalu. Batavia Madrigal Singers atau BMS tampil dengan 44 orang penyanyi, satu pianis, dan juga konduktor KAV Prietna membawakan 6 karya dari berbagai zaman termasuk salah satunya adalah karya dari komposter dan arranger Ken Steven. Selain BMS, ada juga paduan suara Indonesia yang tampil di ajang yang sama yaitu paduan suara dari UNPAD atau Universitas Pacejaran. Hal ini luar biasa banget ya, ajang ini sangat bergensi yang merupakan kompetisi paduan suara tertua di dunia. Untuk bisa tampil di sini itu nggak main-main karena European Grand Prix for Choral Singing ini hanya diperuntukkan bagi para juara di kompetisi-kompetisi bergensi di Eropa. Jadi kalau paduan suara kita nggak juara, kita nggak bisa tampil di ajang ini. Nah, BMS bisa tampil di acara ini karena pada tahun 2019 mereka menjadi juara umum dalam kompetisi Kertamen Coral de Tolosa atau Tolosa Coral Competition di Spanyol. Semoga saya nggak salah sebut ya. Iya, Batavia Madrigal Singers itu salah satu paduan suara yang sangat konsisten dan tentunya setiap tahun menelurkan prestasi yang luar biasa ya. By the way, mereka juga baru saja merayakan ulang tahun mereka ke-25. Nah, mereka ini juga merilis sebuah film pendek musikal yang mana keren banget kalian mustahil nonton ada di YouTube channel mereka ya. Linknya saya tulis di description di bawah. Sekarang kita lihat cuplikan penampilan mereka di European Grand Prix for Choral Singing. Ini cuplikan bootleg ya atau apa ya, cuplikan ya amatir gitu ya dari sebuah akun Instagram plesiran.eu dan dengan baik hati dia menampilkan seluruh penampilan. Jadi, setiap penampil tuh bisa punya waktu sekitar 22-26 menit. Nah, itu ditayangin semua sama akun IG ini ya, plesiran.eu ini. Kayaknya kalau kita react buat semuanya kayaknya kepanjangan ya. Jadi, saya akan pilih aja beberapa spot tertentu ya. Hentak Kenjiwa Oke Itu bahasa Perancis ya Saya nggak ngerti bahasa Perancis ya. Oke, itu dia konditor kita, Kak Afid. Ya, keren. Ini di teater kayak gini tuh akustiknya udah enak ya tanpa microphone yang ribet-ribet ya. Jadi, semua suara kecil juga kedengeran di teater semacam ini ya. Nah, demi mempersikat waktu kita akan langsung loncat aja ke part lagu Hentak Kenjiwa dari Ken Steven. Ini lagu terakhir yang mereka bawakan. Memang lagu ini tuh merupakan lagu yang paling menghentak dan paling ngebit dari yang lain. Jadi, mereka taruh di paling belakang ya. Yuk kita langsung lihat ya. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton